Ikut tau sih. Ngikutin. Ngikutin? Ngikutin. Mas Yati nontonin mas terus. Amal. Saya kadang-kadang di rumah juga suka. Ya ampun, kasihan gitu. Ha 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 ha. Oh, saya kira ada petir tadi. Ada perk gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, efek ini kali ya. Barang baru. Mahal loh. Mahal loh. Mahal loh. Yang ini aja mahal apalagi. Oh. V2 terbaik. V2 terbaik. Close the door juga terbaik. Terbaik, terbaik, terbaik. Gokil di kantor nih. Lama-lama saya dimusuhin ya sama kantor bawah nih. Kenapa, Mbak? Konsumsi listrik, bro. Gede banget kayaknya kita konsumsi listrik. Aduh. Oke lah. Kalau begitu warga-warga plus 26. Saya akan membuka email-email dari warga plus 26 nih ya. Warga plus 26. Email. Baru 2 tahun. Udah loncat aja. Kenapa sih? Enggak. Tuan dihilang. Katanya kekuning ya, Pak? Enggak apa? Maksudnya belakang tuh kayak kuning gitu. Ini kuning. Iya. Ini merah. Oh iya, iya. Kelihatan kan gedean mana? Gedean merah, dok, Pak. Tapi lebih nyuri yang mana? Secara mata? Kuning. Kuning lebih nyuri. Harus adil. Harus adil. Harus adil. Kalau nggak adil, bahaya. Siap mau lari ya? Mau wawancara ya? Bada kocah. Oke. Ada tamu nggak hari ini untuk mengadu? Enggak itu, Pak. Kalau dijawab dulu, Pak. Itu banyak warga yang nanya. Oh, banyak warga yang nanya. Oh, nih. Nanya kok nggak upload. Gulung tikar. Aduh, 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 aduh. Jaga lisan Anda ya. Eh, lisan Anda tolong dijaga ya. Bukan bangkrut dong. Nganak pikir bikin kayak begini tuh bisa 2 hari jadi. Hah? Ada sih yang bisa 2 hari jadi. Tapi budgetnya kan kali 4. Ngapain ini? Maren itu lagi bikin set baru. Gitu lho. Kan baru beres show. Untungnya banyak dong beres show itu. Banyak banget. Untungnya tuh. Ya kan? Walaupun nggak ada sponsor ya, Pak? Nggak ada sponsor. Untungnya banyak banget. Saking banyaknya susah kelihatannya. Eh, terus nih manusia-manusia an**. Set baru dong. Kan kemarin udah show. Hanya berapa RAB-nya? Lihat. Wah. Kenapa bisa beli mobil sekur? Kan belum, Pak. Apa? Outing, Pak. Kayak Vindes, Pak. Vindes ke Jepang, Pak. Jangan lu sama-sama. Jangan lu sama-samain sama Vindes ya. Dia sekali bikin tayangan yang nonton 5-5 juta, 4-4 juta. Lah kita. 10%-nya. Kan sama-sama channel YouTube, Pak. Lu lihat jualan mereka yang nggak putus-putus. Kita akan seringnya putus. Mereka juga jalan-jalan sama sucker. Ada sponsornya. Ini siapa sponsornya? Saya. Sponsor kok perorangan. Nantilah kita pikirin outing. Atau mungkin ada warga-warga Plus Dunum punya ide kemana biar tim Plus 26 outingnya ke situ. Misalkan ke Laos, ke Timur-Timur, atau mungkin ke Papua Nugini. Ini kan enak tuh jarang dikunjungin orang. Oke lah. Kalau begitu. Ini siapa tau yang mau ngadu datengnya biasa siapa tau. Mendongkrak. Harusnya sih mendongkrak. Harusnya ya. Nama besar. Gila. Oh tayangannya bagus. Viral mulu. Lu kan ini masih satu keluarga dengan apa? Merah darahku. Putih tulangku. Bersatu dalam. Itu kan penciptanya masih satu saudara. Masih satu saudara kan? Oke. Lagi nyari jasa outing pak. Waaah. Ada iya nih lagi nyari jasa outing. Ini saya lagi buka paket perjalanan ke Penompen. Ah Penompen berarti Vietnam? Kamboja. Oh Kamboja. Kamboja. Wah ada. Ada mau. Wah ada mau dong. Akit perginya barengan sama Yayasan. Ah? Iya kan Yayasan bukan Kamboja. Mati dong. Peti mati dong. Iya kan outing karyawannya juga ada pak. Outing karyawan. Iya ada sih outing karyawan. Kalau ngantar orang meninggal kan sudah keseharian mereka. Betul. Aduh. Enak itu HS-nya baru. HS-nya baru benar. Iya saya tahu. HS baru itu sebelahnya ada tulisan on the way to heaven gitu. Iya. Udah bukan L300 sekarang. Iya. On the way to heaven. Udah next tingkat ya. Super bass. Super bass. Tapi di tengah ya. Iya. Di tengah. Nama? Saya Gilang Pak. Ah Gilang. Iya Gilang Pak. Kayaknya Gilang ya. Gilang. Iya. Gilang tahanan. Dulu. Ah iya kan yang pakai baju tahanan kan. Iya Pak. Yang sering saya lihat di. Apa tuh? Laper Pak. Itu teman-teman saya yang sering. Saya jarang. Eh. Gilang bebas Pak. Eh benar gak? Laper Pak sama Regen. Ah. Ini Laper Pak. Iya betul. Laper Pak itu loh. Iya betul. Yang suka sama siapa? Wendy Wendy itu. Wendy Canjo Menarsa. Iya. Sama Surya-Surya Anosmia itu ya. Anosmia apa? Hah? Anosmia. Oh Anosmia. Saya kira Anosmia. Belum. Kemarin abis Covid itu ya. Saya kira Anosmia. Yang ada apa siapa tuh? Yang cewek? Cewek yang? Yang kayak Adul? Kiki. Kiki. Iya. Yang lagi rame juga tuh di sosmed tuh. Lagi rame juga tuh di sosmed tuh. Emang tukang petasan. Oh tukang petasan. Suka sama Micu. Oh suka sama Micu. Iya. Oh gitu. Oke. Mas Gilang. Aduh datang ke sini. Iya nih Adul. Tumben sempet loh waktunya loh. Kamu harusnya syuting lapor Pak terus? Ah. Itu dulu. Itu dulu. Maksudnya? Saya udah bebas tahanan Pak. Lalu dibonis bebas. Lalu dibonis bebas. Kembali lagi ke masyarakat. Oh gue. Itu udah beres masa tahanannya. Sudah. Tapi waktu saya kembali. Saya malah bingung. Saya harus apa? Nah. Terbiasa kan syuting-syuting stripping gitu ya? Iya kan di dalam tahanan terus kan. Banyak kegiatan sebenarnya di dalam. Banyak kegiatannya. Sekarang jadi. Sekarang saya jadi pengusaha aja lah. Pengusaha. Banyak banget berarti untungnya di sana ya? Oh. Wah masa itu tahanan mana ada untungnya Pak? Baru mas Gilang itu ya? Iya. Apalagi yang Kak Wendy. Uh. Surya. Andre. Andre. Kiki. Ngomongan Bapak nih kayak komenan di Youtube nomor 1458. Ah. Ada juga ya kayak gitu? Ada kayak gitu. Ada ya seperti itu. Berarti ini ada yang mau diaduin? Ya. Sharing kali ya Pak. Sharing boleh. Berarti Gilang ya. Gilang gomblo ya. Gilang gomblo. Mungkin udah capek ditanyain apa itu gomblo ya? Iya. Oke. Sudah. 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 Oke. Pengaduan. Bukan tentang pacaran kan? Bukan. Aman saya. Benar. Betul. Sudah jauh sih ya? Dari waktu putus dulu sudah jauh ya? Jauh. Jadi sudah aman ya? Sudah recovery. Sudah strong ya sekarang ya? Tinggal mengikat janji. Oh. Sudah ada pacar baru? Sudah. Sudah selama. Tinggal mengikat janji ya? Tinggal mengikat janji. Oh. Benar silah mau menikah. Hah? Sudah mau menikah. Sudah. Yuk. Bapak tuh udah belum sih? Hah? Bapak udah belum sih? Udah. Udah. Udah yang mana? Udah hanya ada dua nih. Oh udah dua kali? Belum. Bukan. Bukan. Nikah udah. Bukannya itu dilarang? Iya. Itu komenan netizen yang ke-1032. Mirip. 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 Ini mata saya waktu itu pernah ketemu pendetanya. Ah gitu. Cerita-cerita. Cerita-cerita ya. Ini pendeta suka gosip ya? Hanya sharing. Oh sharing. Sharing saja. Karena mungkin tahu Bapak Robby sih ini. Oh gitu. Iya. Tapi kalau begitu. Tapi sebenarnya kalau Pak Robby sih single. Oh Pak Robby sih single. Teman saya yang ada suara bilang mirip-mirip, ada teman saya. Oh ada ya? Yang miripin sama yang. Dimiripin sama yang. Dimiripin sama saya jadi suka dibilang mirip-mirip jadi orang sering salah tanya gitu. Suka bawa andu itu? Oh. Kalau sudah. Selamat malam. Iya. Gitu. Itu kan lebih kurus. Bapak mah kan sekarang udah. Iya. Beda. Itu juga dulu kan gak ada tato. Gak ada. Iya beda orang. Beda-beda. Cuman rahangnya aja mirip sih. Ngirip ya? Masih satu gen kayaknya memang. Sang kotaknya kan bawa rejek gitu. Iya. Kotaknya. Eh memang kebetulan masih satu tahun. Oh. Jadi edisnya masih belum yang facelift gitu. Iya masih satu tahun. Oh ini baru satu tahun keluar? Iya. Belum panggil aja? Iya. Jadi belum yang dapat. Yang all new belum. Iya. All new. Oke oke. Iya ya Pak. Iya. Saya bisa ngadu gak? Hah? Bisa. Bisa ini pengaduan. Baru tau sih ini kamera bisa ada lowbed. Oh gitu. Layar. Bisa lowbed ini? Layar. Saya juga gak ngerti layarnya bisa lowbed. Ada banyak rekening apa ya? Gak mungkin. Makanya. Coba Mas Gilang apa yang mau diadukan Mas Gilang? Saya mau ngaduin ini Pak. Saya kan banyak orang yang bilang. Saya banyak diserang sama netizen. Diserang? Iya. Orang sebaik dan sehambel kamu tidak pernah menyinggung siapapun. Tidak pernah menyenggul siapapun diserang oleh netizen? Iya. Diserang karena kenapa? Karena katanya tidak lucu. Oh. Oh tidak pantas ada di tayangan itu. Tidak pantas? Iya. Mereka itu siapa? Menilai pantas tidak pantas? Iya makanya itu Pak. Saya gimana ya cara ingin bersahabat sama mereka gitu. Agar kita jadi tidak ada yang saling marah. Ya datengin. Saya gak tau alamatnya. Kalau komennya ada 24 ribu Kak. Gimana itu? Wah 24 ribu Kak. Isinya seragam semua? Iya. Apa itu yang menyebabkan Anda gak syuting lagi? Tekanan masyarakat? Sepertinya tidak sih. Tidak kan? Karena saya sendiri tidak merasa tertekan. Tidak merasa tertekan. Santai aja kan? Santai aja. Karena banyak kalau di negara plus 26 ini. Iya. Bahkan hakim-hakim di pengadilan itu merasa tertekan dalam memberikan putusan gitu. Kalau tekanan dari masyarakat begitu besar oh. Ada juga kayak gitu? Iya di negara plus 26. Oh. Nah mungkin ini kan semakanya saya bilang tadi apa mungkin. Agak-agak mirip juga ya? Siapa tau tekanan dari masyarakat. Diserang netizen, dibilang gak lucu. Di tayangan mana? Di tayangan yang itu Pak saya. Yang jadi tahanan. Semua? Iya Pak. Wah? Banyak dong? Banyak? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Padahal kan orang ini, Anda nih kalau orang gak tau Anda nih orangnya lembut ya? Iya betul Pak. Gampang tersentuh hatinya. Gampang tersentuh hatinya. Sering overthinking. Itu a little bit lah. Iya gara-gara baca komen nanti jadi ada pasti ada. Dulu Gilang ini terkenal di Instagramnya El Presidente Aji Sedua Ibu sebagai Kucing Oren. Iya. Kucing Oren. Kucing Oren. Saya Manggung ya. Kemarin di gathering karyaman gitu. Saya baru naik bangun. Koceng Oren. Nah berarti follow-up udah dari lama berarti. Kalau Koceng Oren. Iya iya iya. Oh Manggung masih off air, off air banyak? Banyak Pak. Keren game sih? Keren oke aja, kan sih terlalu lama. Keren oke aja ya? Berarti yang minim effort ya? Minim effort. Hanya jangan banyak minyak. Jangan banyak minyak. Jangan banyak minyak. Jangan banyak makanan. Yang ini 2 jam. Yang penting lagu playlist oke semua, riang semua, gembira semua. 15 menit pancing. Nah saya joget saja. Pulang gajian. Pulang gajian. Pulang gajian. Enggak nunggu 1 bulan setengah ya? Tidak, langsung. Ada yang nunggu 1 bulan setengah? Ada gak gitu teman? 1 bulan setengah? Oh 2, 2 bulan. Enggak kelihatan. Oh enggak kelihatan. Kalau ditalangin kan? Jadi terus baik-baik aja semua gitu. Oh enggak sendiri kok. Oh sendiri? Oh sendiru sendiri semua. Karena dia anggap aja tabungan. Oh gitu. Udah dianggap tabungan berarti enggak ada deposito 1,5 bulan sama 2 bulan ya? Enggak ada. Deposito minimal biasa 6 bulan. Saya makanya bingung. Ini saya kerja apa? Saya asuransi jiwa. Aduh. Kalau kecelakaan baru dibayarin. Berarti kalau keluar baru dikasih. Ya gitu lah ya. Sistemnya. Saya boleh minum kan? Boleh, boleh. Mungkin juga kan memang ngurus keuangan itu kan tidak mudah juga. Tidak mudah benar. Harus cash flow-nya harus benar. Itu mungkin. Birokrasi agak panjang. Bapak gimana sih kalau ngurus keuangan di sini? Di sini? Nah gampang. Kalau uangnya dikit. Dikit uangnya. Tapi bukannya pengeluaran. Karyawan banyak. Ya. Ini, ini mah. Gaji-gaji di bawah UMN. Oh, di bawah UMN. Ini 500 ribu. Iya. Iya. Ini 700 ribu. Yang tim kreatifnya nasi padang. Wow. Yang penting nasi padang jangan putus Senin sampai Minggu U. Wah, itu ada biaya tambahan, Pak. Mana, Pak? Buat medical check up. Kolesterol nanti gimana? Ada yang ngurusan dia dari BPJS. Oh, BPJS ada di cover ya? Iya. Oke, oke. Ini kan dulu-dulu pada resign. Pada resign dulu. Kerjanya apa emang dulu? Hah? Dulu ya dibalik-balik ke layar juga. Oh, dibalik-balik ke layar juga. Cuman terus mereka luntang-lantung gak tau mau kemana. Pantes saya sempat ngeliat mereka pakai seragam. Kalau yang ini pakai seragam, yang ini dulu sering pakai seragam terus pakai buff. Pakai buff. Di leher. Kalau yang ini emang dari dulu dari RSKO. Cuman sakit knock out. RSKO, RSKO. Hari Niel. Iya. Oh, RSKO sih itu. Iya. Iya. Pantesan tulangnya gede. Iya. Anak-anak 90-an kan tulangnya gede. Tulangnya badan gede. Urat-urat banyak kecuali urat tangan hilang. Iya. Sampai urat betis. Urat betis. Iya. Ini gitu. Udah sembuh kan bang sekarang? Udah. Saya kan memang menjalankan program pemerintah. Jadi saya menerima mereka-mereka ini yang terbuang. Oh. Saya pekerjakan. Alhamdulillah. Saya pekerjakan. Jadi Tuhan ya Pak ya. Saya pekerjakan mereka-mereka ini. Iya, iya, iya. Saya mau ya dipekerjakan lah di sini. Oh. Anda dari segimananya terbuang. Ya kan saya terbuang hanya dari satu program. Kembali ke masyarakat kan lumayan juga. Iya. Oh iya kan tahanan juga. Iya. Saya pusing. Menghire Anda tuh fee-nya berapa. Saya pusing. Kan saya pusing antara mili 300 atau 400. Betul. Kalau gitu langsung aja ke gereja Tuhan buat tersumbuhan. Nah itu boleh tuh perpuluhan. Perpuluhan. Iya, iya, iya. Nih saya balik lagi ke yang pertama tadi. Saya agak lega nih datang ke sini emang. Lega ya? Iya. Padahal belum ada loh kita bahas masalah dan ada solusinya. Tapi udah langsung lega. Enggak. Emang kalau teman seiman beda ya? Iya. Hei. Lega aja gitu. Anda. Yang di sana. Iya. Yang lagi sibuk tour. Yang lagi sibuk bikin konten Instagram dan TikTok. Iya. Nah ini ada teman seiman saya nih. Mas kameranya kan di sini juga ada. Oh iya. Ada banyak, ada banyak kameranya. Bukan perkara channel YouTube UMKM jadi kameranya satu. Ya maaf Pak, saya kan biasanya 6 kamera. Oh iya iya iya, sorry, sorry, sorry. Biasanya 6 kamera. Iya. Tapi Anda tetap di bagian wide ya? Betul. Enggak pernah dikasih close up ya? Tidak ada. Iya, karena kan mereka enggak nyangka. Paling juga enggak akan nyaut nih orang gitu. Iya, betul. Apa dong bisiknya? Iya. Belum lagi mas, blogging kan kalangan jeruji-jeruji lagi. Gak dapet gue, gue gak dapet. Bener, bener Pak. Gitu. Diserang netizen, dibilang gak lucu di tayangan ya. Iya. Tapi kan memang basicnya mas Gilang ini kan dengan ajis ini adalah MC acara musik indie ternama duo nomor satu. Dynamic duonya. Iya. Iya dong kalau lagi musik-musik indie. Iya. On share atau ada pertunjukan off air. Iya. Top of mind. Pihak penyelenggara ataupun artis ataupun penyanyi yang mengadakan konser tersebut pasti langsung menghubungi Dynamic Duo, Ajis, dan Gilang Gomblo. Iya. Betul. Dan kalian disitu tuh lucu banget. Iya, betul. Gak ada yang bilang, gak lucu. Gilang dengan Ajis tuh udah lucu, Paul. Sampai Danila aja rela nyium kamu kan? Iya. Jadi luar orangnya pun emang begitu ya. Betul. Kayak memang. Friendly. Iya, Gilang dengan Ajisnya udah Dynamic Duo gitu. Ya itu kan hanya di scan aja. Emang beda? Lucu scan dengan lucu industri beda? Lu kan kata gitu kan. Oh gitu? Iya. Masih sih gak follow soal. Saya gak follow soal. Aduh, kok lu gak follow? Kenapa gue follow ya? Gak enak sih gue orang Jawa. Gak bisa gak follow. Oh gitu. Iya, yang maksudnya mungkin. Lucu scan dengan lucu industri beda? Iya kan. Saya dari ini, Pak. Dari gorong-gorong, gorong-gorong. Yang nonton cuma sedikit. Dari puluhan. Eh tapi kan. Dari ratusan, dari ribuan. Sampai sekarang saya Indonesia mungkin. Ya akhirnya saya. Oh mungkin memang saya tidak bisa masuk ke semua orang. Even stand up comedian pun. Itu dari show-show kecil dulu secara off air. Oke 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 banyak show-nya baru dipanggil ke TV. Iya iya. Dan oke banget jadinya. Karena udah banyak materi-materinya. Iya iya iya. Kan udah materi-materi ngejok sewaktu ngemsi. Kan gue gak pernah bikin materi. Saya gak pernah bikin materi sama aja. Ngemsi selucu itu? Enggak. Dapet bahannya dari mana? Dapet bahannya ya yang ada di jalan aja. Keingetan kepala aja. Terus waktu kemarin pas ketika lucu industri. Nah akhirnya belajar. Ngobrol sama Pandika. Dia menulis nyatet bahannya. Mencari. Nyari-nyari itu. Pokoknya ya gue ikutin akhirnya kayak gitu. Ada proses belajar akhirnya. Ada banget proses belajar. Berarti dari awal sampai ke nulis itu ada berapa episode sedang gak nulis? Episode pertama deh apa yang dirasain? Oh pertama awal-awal pake masker, pake face shield. Oh dari zaman itu ya? Oh iya. Dan ini 2021. Oh kan 2021 kan? Iya iya iya. Pas pake masker beruntung dong? Oh beruntung banget. Mata saya kan bagus. Pas mata ke bawah kurang. Oh beruntung banget. Pokoknya semua orang pake masker tuh cantik dan cakep. Cakep. Begitu ya. Masker jenik gitu. Nah waktu pertama syuting gimana? Minum dulu aja silahkan. Gak apa-apa diminum dulu. Mungkin alus banget kayaknya. Satu setengah jam dong gue. Oh satu setengah jam. Soalnya sebelumnya tadi bintang tamu, bintang tamu mayoritas. Jadi ada gitu-gitu. Iya jadi agak-agak ya lumayan overpower gitu. Iya 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 iya. Overpower. Jadi kalau anak zaman sekarang bilang kan OP. Overpower. Overpower. Hari pertama syuting. Waktu itu apa yang dirasakan? Apa yang apakah segitu deg-degannya? Oh iya pastilah. Pastilah. Aduh gue ngapain dia. Iya betul. Aduh gue ngapain dia disini ya. Gimana ya nyari timingnya ya. Gue harus ngomong apa ya. Jadi memang belajarnya sambil jalan semua gitu loh. Waktu di hire itu atas rekomen atau pemilihan dari mereka juga dong? Kan saya menjalani pilot juga kan. Yang gak ada pandikanya kan? Iya gak ada. Terus? Ada aja Pak Surya. Iya. Saya jalanin pilot. Maksudnya ditebelin dong. Oh iya sorry. Karena waktu tanyaan awal-awal jadinya kan adanya ada pandika. Mas Surya nya yang gak ada. Oh iya. Mereka sudah bersahabat kok. Mereka bersahabat. Oh iya. Yang bersahabat yang di atas. Oke. Ini yang di atas. Yang kelihatan. Yang di atas. Yang di atas. Iya kan yang bikin takdir. Yang gak bersahabat. Yang benar kelihatan kan. Yang di atas. Yang benar kelihatan. Kenceng-kenceng banget ketawanya pada-pada. Emang masih di sana ya? Masih di sana. Masih di sana. Ya itu lah maksudnya ada banget belajarnya saya sebelumnya. Ada banget belajarnya. Emang banyak pelajaran yang diambil dari sana ya? Banyak banget lah. Ya tiba-tiba di TV terus berkomedi juga yang gue gak pernah mendelegasikan atau mentah habiskan diri gue sebagai komedian juga kan sebelumnya. Biasanya yang seneng MC. Iya seneng MC. Di radio. Iya kan. Aku dengar. Oh lagu kesukaan ini. Aduh hampir aja ke flash. Kaget. 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 Sorry-sari. Udah lama gak kerangsang cepet nih. Oh udah lama ya. Tapi bagaimanapun ya. Iya. Saya pun kalau di posisi anaknya gitu bingung juga pasti di sana. Apa ya? Gak berani juga. Itu tuh kayak kalau bisa dilihat Liga Championnya itulah. Liga para raja-raja. Iya. Dan ratu-ratu di sana. Kan ada misalkan MU. Eh mah gak masuk Liga Champion. Eh gila kali lu. MU. Lah tahun ini buktinya kan gak ada. Eh ada enak aja lu. Bukan yang nonton di hari Jumat. Liverpool tuh ada. Liverpool bos. Sama malam Jumat. MU masih malam Rabu sama malam Kamis. Oh gitu. Misalkan taruh lah MU. Ada MU. Oke. Muncern. Terus Barcelona. Madrid. Saktar Donets. Anda nih Saktar Donets ya. Wah negara mana nih? Namanya saja susah diucapkan. Gak familiar gitu di Kuping gitu ya. Gak familiar di Kuping. Iya. Waduh. Ya itu maksudnya yang di awal dirasain. Tapi bagaimanapun pernah disitu berarti pernah ngerasain Liga Liga Champion itu dong? Oh iya dong. Berjibat terus. Paling gak menyumbang. Baca built-in pernah? Baca built-in pernah. Kan ada pengalaman baru dong. Ada dong. Baca built-in udah yang gak terlalu ngeliat lah. Udah terlalu gak ngepanik-panik banget. Enggak gak panik banget. Karena saya kan jadi buah. Saya jadi buah. Jadi scriptnya menang dikit. Oh dikit. Jadi hanya baju buah. Apa tuh? Apa tuh? Ini apa memang gini ya gitu ya? Mancing. Mancing. Yang kan jelasin produk lalu cuma yang veteran-veteran. Betul. Yang juara-juara champion 9 kali. Betul. Yang 7 kali. Gitu ya. Kalau obat-obat saya jadi virus. Gitu-gitu aja ya. Tapi kan oke juga kan. Include. Oh borongan. Borongan. Iya-iya. Susah sih memang posisi tawarnya. Iya memang banget. Oh gitu. Iya-iya. Emang kalau gimana ya? Kalau ditanya apa sih behind the scene di sana tuh? Kan kalau kita lihat syutingan mah. Wah lucu terus gitu syutingan tuh. Kalau dibalik itu kan. Kita gak tau kayak ada Pak Dika yang nulis materi. Apakah berlaku juga dengan Surya Pak Wendy. Pak Haji Andre. Kiki. Beda-beda kan. Beda-beda tipenya. Kalau nunggu syuting sama siapa? Sendiri atau? Surya Tama 4. Sama siapa? Sama Pak Wendy. Pak Surya Pak Dika. Oh yang di ruangan yang full smoking room itu? Iya. Iya-iya. Sebelum masuk ruangan. Itu kan ruangan Pak Wendy dulu. Iya. Terus ada Pak Surya jadi sama Pak Dika. Jadi bertiga tuh. Nah. Terus gue nongkrong dulu tuh di luar. Di Batako-Batako. Biasanya sama Pak Dika di situ tuh. Nah itu lumayan lama tuh. Gue maksudnya panjang tuh ngobrolnya. Sama Pak Dika. Lama-lama Pak Dika kayaknya gak nyaman ya. Ditanya-tanya mulu sama kamu ya. Enggak. Nyaman dia. Oh dia nyaman. Dia nyaman. Karena gue gak apa tangan liat dia diem. Oh. Iya-iya. Gue gak apa tangan nih. Orang silent mulu nih. Iya-iya. Ajak ngobrol. Gali terus. Gali terus. Gali terus. Akhirnya bergabung lah ke ruangan. Iya kan diajak. Udah di ruangan gue aja lah. Udah ada berempat di situ. Di situ akhirnya lah berempat. Janjian-janjian pergimik-gimikan atau diajar-ajarin. Iya ada juga di situ tuh. Ada juga di situ. Air putih doang nih minumnya. Berharapnya apa? Selain minum obat. Banyak jadi sering aus. Lah ya bener air putih. Berarti bener paling sehat mah. Makasih masukannya ya. Maksudnya mau built in? Gak ada. Oh gak ada. Gak ada built in. Gak ada ya? Iya. Susu kurma gitu gak ada? Gak ada. Kopi-kopi bikin perut gak kembung gak ada. Itu gak ada. Gak ada ya. Nge-chat gak ada. Gak ada. Saya pernah nih Pak nih built in. Gak apa? Susu kurma nih Pak. Sebelum minum saya harus bilang bismillah. Saya harus belain yang mana? Ya dilakuin dong. Tetep ya? Iya dong. Harus ada ya kan? Profesionalisme. Oh itu profesionalisme. Profesionalisme. Saya takut kan kayak orang kan sudah tahu nih saya seperti apa kan. Tapi jadinya pada saat shooting. Saya tetep bismillah. Nah iya dong. Intuisi tuh feeling ya. Iya bener. Feeling seorang performer gitu. Namanya udah biasa kan di negara mayor kan. Iya. Sebagai nada-nada minor kan ya. Iya lah. Ikut terus. Tidak ada titik di atasnya kan ada nada minor. Iya betul. Mayor kan utama apa? Mayoritas lagu tuh. Iya. Minor kan cuma delete doang. Iya. Jarinya juga sedikit-sedikit. Iya. Tapi bikin enjoy. Iya bener. Sedikit tapi. Jangan diterusin mas. Iya. Nanti kita diserang nih. Apa nih? Ah? Apa lagi? Apa lagi? Sabar. Jadi gimana? Biah indesin. Oh biah indesinnya kalau biah indesin. Apa bener? Andri taulani tuh kemana-mana ada minyak anginnya gitu. Betul. Tapi tidak selalu setiap saat. Kalau dia lagi lobet aja. Lagi lobet tuh gini-giniin. Biar segeran. Biar seger ternyata ya. Oh gak tau saya. Enggak maksudnya gue baru tau. Ternyata dia seger kalau pakai itu. Tapi itu bikinan sendiri atau yang sesuai brand-brand yang? Enggak. Itu ada namanya medicated oil. Kalau lo beli, botelnya hijau. Oh bukan si produk-produk yang kalau orang pada yang ngiklan-ngilain punggungnya harus merah-merah. Bukan. 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 Kalau ada orang tiba-tiba ngalungin gitu. Dikalungin. Iya. Dikalungin kan. Eh tapi itu juga works juga. Oh works juga. Works udah coba kalau misalnya lagi ngedrop deh. Diolesin dah semuka. Oh bukan kalau lagi ngedrop nambah lagi? Oh saya emang dioles. Oh dioles. Saya dioles aja. Kira ini kalau lagi ngedrop nambah lagi. Saya emang dioles. Oh dioles istimnya. Untung gak kejebak. Oh karena itu udah berbentuk minyak ya? Iya udah berbentuk minyak. Emang bisa kan dipikin jadi bentuk minyak? Oh itu. Bisa. Bisa juga minyak oles. Iya minyak oles kan. Buat kepentingan-kepentingan rumah sakit kan. Iya. Dulu pakai susu ya? Iya. Biar apinya gak gede. Hahaha. Astaga. Bapak. Sama ini nih saya yang mau nanya-nanya nih. Kan ini lagi rame nih. Ada temen kita. Yang masalah roasting-meroasting. Oh itu. Emang waktu dulu-dulu tuh kalau roasting-roasting itu ada kesepakatannya dulu kah? Ini boleh gak boleh? Atau yaudah tapping dulu aja. Nanti boleh gak bolehnya diterakhir aja. Kayaknya gak ada sepakat-sepakatan gitu deh. Gak ditanya dulu nanti mau ngeroasting. Enggak. Tapi kesitu tahu akan ada di roasting? Tahu. Kalau kesitu tahu, udah pasti tahu. Pokoknya kalau misalkan temen saya yang mau ngeroasting tuh, wah dia ngilang dulu kan. Kayak biasa kalau bapak sama temen-temen komika memanggung kan. Yang ngebadanin dulu. Ngebadanin dulu. Iya. Gitu kan. Yang ngilang dulu. Ntar dateng-dateng tangannya udah dingin tuh. Iya. Wah udah dingin. Tapi pasti gari-gari. Waktunya udah. Tapi kenapa kemarin jadi ribut ya? Kenapa nanya salah sih? Yang sebelum-sebelumnya kan baik-baik aja tuh waktu gubernur aktif tuh. Kan baik-baik aja? Baik-baik aja. Seru semua rame gitu. Neng ini kok tiba-tiba muncul? Pertanyaan bapak. Kenapa tiba-tiba muncul pertanyaan bapak ini ke saya? Iya karena. Karena saya lihat kok jadi rame. Biasanya kan fine-fine aja. Apakah karena dia ada di podcast satu lagi? Pak. Saya ini cuma nonton Youtube tayangan bapak. Amat jadi kumpul ya. Saya nggak lihat yang lain. Oh nggak asa sih. Iya. Itu yang depan pantok. Itu juga. Tolong jangan kirim saya ke sana. Iya kan maksudnya orang tuh jadi mengait-ngaitkan istilahnya. Jadi bercocok logi. Bercocok logi memang. Nah ada sebenarnya nih dengan orang yang waktu itu ada di ruangan yang sama, di set yang sama, di acara yang sama. Kan tahu dong berarti sistemnya bagaimana yang terjalin. Saya kan kebetulan sudah tidak di sana kemarin. Tapi saya tidak berani keluar dari grup. Oh kenapa? Saya minta ditendang aja tapi nggak ditendang-tendang. Ah itu juga yang mereka tungguin kali. Nggak enak kalau nge-kick. Pengennya gilang yang left. Oh gitu ya. Kali. Apa saya uninstall WhatsApp saya aja semua yang langsung ya? Pura-pura ke-hack aja. Oh pura-pura ke-hack aja. Jadi pura-pura lockout. Pura-pura lockout WhatsApp gitu. Ah ini baru nih solusi nih. Iya. Karena sebenarnya sedih juga berada di grup itu kan. Iya. Lihat mereka, eh besok syuting, eh ini syuting, eh besok nanti syuting ya. Gua kan enggak. Iya betul. Gitu. Itu isinya pemain semua apa? Ada produser, ada EP, ada segala macem? Ada, ada semua. Oh yang grup gedenya? Grup, ya semua keseluruhan. Kan biasa ada tuh grup yang pemain doang. Ada. Atau nggak diajak? Ada. Ada. Siapa tahu? Ada. Ada saya. Nah yang grup pemain doang, left juga? Enggak. Mendingan mah ya, yang satu yang left, yang grup gede. Yang gede kan temen-temen ya. Ini mah kan ya grup temen-temen aja. Iya bener. Siapa tahu mau ada hangout-hangout lagi di rumah kondre kan. Oh iya bener. Lalu diajak ke warung kondre. Iya. Masih bisa korang. Kok tahu sih? Ngikutin. Ngikutin? Ngikutin. Mas Yati nontonin mas terus. Aman. Saya kadang-kadang di rumah juga suka, ya ampun kasihan gitu. Apa yang salah dari dia? Dilempar kok nggak dimakan? Atau nggak dia nanggepin tapi, ya kok nggak dipanjangin? Sendir masuk kan nonton. Masuk ya Pak? Itu nama perjalanan. Iya. Saya suka. Masuk. 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 Enggak berani dia. Kalau yang udah TikTok-an yang master-master, Ah lebih baik aku menonton. Itu juga saya rasain. Di ILK dulu, Kalau udah ada Kang Denny, Bang Komeng calon tau, Mendingan nonton. Jangan so iye tiba-tiba nyeletuk. Takutnya merubah tempo. Betul. Dan pasti setelah itu di rumah kepikiran tuh. Atau di jalan gue, Tahu gitu gue tadi masuk ini. Pasti masih jadi ger nih sama. Cuma itu aja yang dipikirin. Besok-besok pas mau ini. Sampai. Lewat. 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 Udah lewat timingnya. Udah lewat. Akhirnya gimana itu? Melepaskan itu tuh. Ya akhirnya kan saya juga gak di calling-calling lagi. Oh jangan lupa gak ketemu. Oh iya juga ya boleh. Tapi waktu IELK, Saya gak tau waktu masih girang gitu gimana? Apa? Waktu. Persis. 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 Waktu di lokasi kejadian. Ah. Lewat timingnya. Udah lewat nih pembahas. Pas saya ngelamun di kaca mobil nih. Tadi kenapa gak dikeluarin ya? Padahal udah ada kepikiran ini. Kepikiran ini. Iya. Duh. Makanya gue cuma berdoanya. Kasih saya kemampuan sama kekuatan ya Tuhan. Kalau belum hari ini, Ya mungkin besok. Kalau bukan besok, Mungkin besoknya lagi. Dalam seminggu berapa hari Tepi? Tiga. Tiga hari. Satu hari berapa episode? Dua. Wow. Enam episode berarti seminggu itu. Seminggu enam episode. Momen-momen kayak gitu. Ada seminggu lebih. Saya? Uh dua bulan. Ya awal-awal lah. Awal-awal lah. Awal-awal ya. Awal-awal kan kita mulai itu Februari. Terus lebaran kan? Abis lebaran tuh lumayan udah jadi terbiasa. Kurang lebih dua bulan, tiga bulan. Bulan kuasa programnya. Lapor Pak juga bukan sih? Lapor Pak. Ya kan? Kita pelapor Pak iya. Kamu ada kan? Ada. Saya lapor Pak. Dibuka ya? Enggak. Yang bulan Ramadan enggak. Kamu bukan buka tayangan reguler? Bukan. Dibikinin acara buka atau sahur? Enggak. Oh enggak? Enggak. Kok bisa enggak? Kan itu lagi naik-naiknya? Enggak mampu. Kamu enggak mampu? Iya. Atau yang lainnya pada enggak mau? Bisa jadi. Yang lainnya pada enggak mau. Yang enggak dikolling. Iya, enggak dikolling. Oh gitu. Tapi saya juga mikir kayak, ah ya kalau saya ngejalanin sarihan itu apa ya bisa kuat juga? Satu ini aja belum bisa ngehandle. Apalagi dikasih lagi yang banyak. Yang banyak ya. Iya. Tapi mas Gilang kalau lagi briefing ngedengerin? Dengerin. Dengerin gue. Yang lainnya? Yang lainnya dengerin. Kan dengerin kan intinya? Iya. Dengerin pasti. Tangannya? Megang sirip apa megangin pon? Megang rujak. Oh bagus kalau megang rujak mah. Rujak ada kan? Ada kan ada rujak kita di situ. Ada pokoknya rujak pencair suasana. Kenapa disebut rujak pencair suasana? Karena suasana jadi enak, jadi hangat. Kalau ada rujak. Jadi menyenangkan. Oh makan rujak, makan rujak. Kalau enggak ada rujak? Kalau enggak ada rujak, biasa aja. Biasa aja itu gimana? Pada sibuk? Enggak, ya dengerin aja semua. Udah oke berarti. Udah oke lah. Maka dulu kadang-kadang suka ada yang di briefing sambil main handphone. Atau apa, enggak dengerin. Oh gitu? Iya. Kalau ada rujak mah oke lah. Enggak ada di kita mah. Enggak ada ya? Enggak ada. Memang oke gitu? Oke. Maksudnya siapa aja boleh lucu gitu? Boleh. Banget, boleh banget. Boleh banget. Enggak ada yang harus. Gue nih yang harus. Enggak, itu makanya saya beruntung di situ. Dapat didikan-didikan teman-teman yang ayo lucunya bareng-bareng gitu. Cuman emang kadang-kadang kalau nonton ya, suka memposisikan diri. Aduh, tiba-tiba mainan pelesetan ini kan jadi dar, der, der, der gitu. Empat-empatnya harus punya yang di situ. Sekarang ada delapan, Pak. Saya yang ke delapan. Makin berat. Kalau makin ujung itu makin berat. Mending di tengah-tengah paksain aja di tengah-tengah. Hanya ada rebutan-rebutannya kayak gitu kan? Iya kan? Bisa kadang-kadang lagi, ah itu mah ini. Oh, itu bukannya ini. Itu kadang-kadang kalau lihat, aduh, gue juga gak siap sih ini. Kalau tiba-tiba ada main pelesetan, satu, dua, tiga, empat. Kadang-kadang harus punya semua kan? Iya. Gitu. Nah, coba kalau ini kita main apa ya? Kita sebut namanya adalah... One kata. Satu kata. One kata, one word. One kata, one word. Apa yang terpikirkan ketika saya menyebutkan nama Hesti? Wibu. Wibu? Wibu. Masa Wibu itu memang? Diam-diam Wibu dia. Oh gitu? Gak kirain rakor. Enggak, dia sobat Wibu gue. Oh, banget? Banget ya. Oh, gitu. Ya, kita sering sharing-sharing. Ya, kita sebenarnya dua-duanya diam-diam Wibu. Oh, diam-diam Wibu. Iya, kalau misalkan... Ada kan yang lain kan... Memang nunjukin. Memang nunjukin. Kayak teman saya, Uus tuh, menunjukin. Emang nunjukin kalau dia Wibu. One piece, ini suka. Ini, ini, suka. Kalau saya gak yang najalin banget. Tapi, eh, udah nonton belum episode kemarin? Anjir, keren banget. Kenapa gak mau menunjukkan? Kalau pecinta manga atau anime atau Wibu? Ya, biasa aja. Kenapa? Enggak aja. Hmm, biasa aja kok. Bagus-bagus. Iya, maksudnya kenapa gak mau menunjuk? Emang ada yang salah dengan ini? Jawaban gue apapun, nanti bakal diserang. Serang sama siapa? Wibu-wibu. Enggak nonton channel ini mereka? Enggak, kebetulan. Eh, kenapa channel ini? Ya, kebetulan saya emang baru banget. Balik lagi nonton anime. Baru banget balik. Balik lagi nonton anime. Dulu gak nonton anime karena kepisiran gak porpa. Tepat, dulu tepat. Tepat, enggak dulu tepat. Karena sudi ngelapur-porpa. Betul juga, cuh. Betul. Gitu. Nonton lagi anime nih, ada yang bagus. Kebetulan, awal mulai taunya itu tehesti suka. Kan kita masih ngobrol gini. Eh, gue nonton. Diam-diam selir gak? Nonton. Aduh, bagus banget ini ya. Aslinya gitu. Gitu. Ternyata nyambung-nyambung dan ternyata terpongkar. Oh, ternyata diem-diam wibu. Diem-diam wibu. Wah, keren banget. Dedewe, diem-diam wibu. Diem-diam wibu. Oke. Keren banget, keren sih. Kita ke selanjutnya nih ya. Satu kata. Kiki. Kiki. Lucu. Lucu. Memang secara syuting dan tidak syuting lucu. Lucu. Ketika ngobrol biasa pun, orangnya apa adanya gitu. Ketika ngobrol biasa pun, kadang-kadang apa yang misalkan gue kasih tau, dia belum tentu tau. Jadi dia kayak belum banyak tau tentang dunia gitu loh. Masih polos. Oh, lucunya disitulah. Kok gak tau beginian? Iya, lo tau gak ini? Kok gak ngerti sih? Bang, ini apa sih? Kayak gini, gini, gini. Ah, lo gak tau? Enggak. Nah, itu ada polos-polosnya itu. Polos-polos ya. Kiki tapi kan polos-polos minta diwarnain. Mancing-mancing tapi gak berani. Iya. Ah, biar dia aja yang ngomong. Iya. Oke, selanjutnya. Kalau satu kata untuk Pak Dika. Mentor. 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 Jadi Pak Dika mentor kamu? Mentor. Bukannya Surya, Wendy, atau mungkin Pak Haji? Pak Dika mentor? Pak Haji... Enggak, Pak Dika dulu. Kenapa disebut mentor? Karena dia yang, kalau sama gue gamblang gitu, kayak, lu harusnya ngelain kayak gini nih. Harusnya kayak gini. Iya sih. Ini dia bisa ngejelasin. Ya Pak Dika, Pak Dika banget tuh. Makanya dia pasti ngotot, gak tau ya, pasti dia ngotot harus minta skrip hamin satu atau hamin dua. Iya. Dia gak mau, gak suka kalau dikasih skrip dadakan. Iya, karena dia gak bisa kosongan. Gak mungkin dia berangkat syuting kosong gitu. Betul. Dia doang tuh satu-satunya tuh orang syuting jam tiga dia jam satu atau jam dua belas udah megang kertas mulu kemana-mana. Kertas skrip itu dicoret-coret. Iya. Yang lain makan udah skrip. Hah, gitu kan ya. Kalau yang lainnya kan ada. Oh ini benang merah. Udah gitu. Kalau dia mau ada terus, ampe lecek di handphone gitu. Kalian dicatet di handphone. Iya, dicatet. Masih begitu. Paten emang. Masih begitu. Waktu itu sempet berbarengan tuh kan. Iya. Ketika konten semprot dengan lapor Pak tuh. Oh iya. Iya, iya. Sempet berbarengan. Sempet berbarengan terus segitu. Malem-malem kan sebenernya. Dia tuh sampe cerita maksudnya, takut gue sebenernya balik lagi ke dunia komediku gitu. Takut banget gitu. Karena ya gue pernah disitu dan kurang berhasil atau dia dijudge sama orang lah gitu. Iya, 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 iya. Akhirnya dia berhasil membalikkan stigma itu gitu dengan ya rajin. Rajin nulis. Rajin nulis. Tapi yang gila ngeliat itu. Itu. Kadang-kadang kalau sekarang di Superdeal, dia pun juga. Oh di Superdeal juga? Superdeal juga. Keren ada ya. Saya. Setiap hari tuh, setiap hari. Setiap hari. Cair. Selin sampe apa? Selin sampe Sabtu ya? Eh minggu. Selin sampe minggu ya? Sampai minggu. Ah selin sampe minggu? Selin sampe minggu. Tapi kalau saya liat jadwalnya padika, Superdeal Sabtu minggu, eh Sabtu minggu aja tuh Jumat-Sabtu? Jumat-Sabtu. Eh kami Jumat-Sabtu. Satunya kan ada Terina. Oh. Iya diisi Sabtu. Oh berarti senampe rebuk lapor Pak. Kamis Jumat-Sabtu, Superdeal. Padika. Emang gak bisa lu kalau gak stripping. Kudu banget stripping emang dia nih. Kudu banget stripping. Dulu inbox tiap hari. Pagi-pagi. Siang kemalamnya ada lagi. Ini sekarang. Superdeal kan bukan syuting yang muda. Bukan. Syuting melelahkan. Iya. Tapi ya. Secara durasi syutingnya Superdeal panjang dong. Lebih panjang memang. Dan ketemunya bareng Pak Dika. Ketemu bareng Pak Dika. Jadi co-host. Jadi co-host. Kalau dulu mungkin Edric Chandra-nya lah. Iya. Kita ganti-ganti. Kita masih ganti-ganti. Oh masih ada. Edric Chandra masih ada. Masih. Masih pernah dapet Tehrina juga? Pernah. Nah. Enakan mana? Siapa yang nge-host? Pertanyaannya kayak ibu-ibu ya. Boleh dong sebagai partner kerja. Enakan mana? Enakan mana? Dua-duanya sama-sama enak. Pasti ada yang lebih enak dong. Secara apa dulu? Secara kerja? Secara kerja dua-duanya sama-sama enak. Enggak bisa. Enggak mungkin. Pasti ada yang lebih enak. Kalau secara timing. Keunggulan deh. Keunggulan-keunggulan ya. Kalau Tehrina apa? Kalau Pak Dika apa? Kalau Ketika? Tehrina lebih santai. Pak Dika lebih temps. Kayaknya kalau Pak Dika zero mistake. Gitulah. Kurang lebih ya. Kayak harus. Enggak juga zero mistake. Tapi karena udah tahu. Apa yang harus di. Harus lebih taktis lah pergerakannya. Gak boleh ada gerakan cuma-cuma. Nah iya harus lebih taktis. Nah itu juga saya suka jadinya. Jadi terpacu harus. Terpacu. Ini sini. Tiba-tiba udah opening kayak. Udah OBB ya. Terus teee. Opening. Opening. Selamat datang nih Bu. Belum nih. Masih lagu nih. Setiba-tiba gini. Teg opening. Jauh belum siap. Tapi harus siap. Kalau kamu juga ada istilah belum siap. Kan udah OBB. Udah 5, 4, 3 OBB. Udah kan gue pikir dia yang bakal opening dong. Oh ini ngasih ke. Saya. Lu yang opening. Oh gitu. Dalam hitungan detik. Terus opening. Oke. Ini baru nih rumah. Udah sabar nungguin kita. Bikin kayak rame-rame. Gokil. Ke master dulu baru ke cover. Ya udah. Udah mahir lah gak. Opening ke master dulu. Abis itu kata selanjutnya masuk ke cover. Gak ada lampu merahnya atasnya. Ini emang sebenernya tadi gak ada yang direkam. Oh mah. Belum jalan lah. Gopin-gopin doang ini mah. Tiga jam loh Jul. Kita di sini. Saya ada acara ulang tahun loh ini. Oh di Gimsy ulang tahun? Iya. Karoke atau Gimsy? Saya. Senang gak buat para obis mah aman itu. Gokil. Acara ulang tahun loh kan malam. Iya iya. Berarti orang-orang profil tinggi dong. Ngundang karaoke. Berarti tamunya gak mungkin keluarga doang. Iya. Kayaknya sih. Berarti bikin a close for public cafe. Ataupun tempat minum atau gitu dong. Iya. Gokil. Tapi kan kalau berangkat karaoke kan cuma kayak. Temen gue nih ya. Bo karaoke tanggal segini. Iya. Di mana? Di sini. Oke. Gak tahu siapa yang datang. Iya tapi kan udah ada playlist lagunya dong. Oh playlist. Kalau playlist selalu on the spot. Iya. Oh asiknya apa asiknya ini. Iya karena gak bisa disamain semuanya. Banyak kan lagu Indonesia atau lagu luar? Tergantung audiensnya. Kalau DDDD. Indonesian. Justru begitu. Indonesian. Bukannya maksudnya lagu-lagu luar yang bocah-boca TikTok zaman now gitu. Bukan. Itu karena kalau yang lagu sekarang. Susah juga dinyanyiin. Mending dipakai joget. Gak enak buat single loh. Gak enak buat single loh. Hanya enak buat didengerin doang. Iya. Kalau yang datang udah agak-agak early-early 30 atau 40. Uh 90's dong. Uh 90's. Tapi yang lebih enak crowd mana? Hmm kemarin kita baru dapet crowd yang 30-40 ya. Uh. Kenapa huh berat? Mantap. Maksudnya mantapnya apa nih? Saya udah ngantuk banget nih. Seharian udah dari syuting begini pagi. Ini karaoke dua tempat. Naik aja jam 12 kurang 15. Itu yang pertama? Yang kedua. Oh itu yang kedua. Aduh ngantuk banget ya. Japan House. Japan House Papillion. Aduh pas datang kayak hilang ngantuknya nih. Ngantuk kakak-kakak yang datang nih. Gatering korporat perusahaan? Enggak. Atau acara private? Halloween. Halloween. Tempatnya bikin event. Tempatnya bikin event. Salah satu isian acaranya ada karaoke. Lead by Gilang Gomblo. Sama Adit Insomnia. Sama Adit. Betul. Oke DJ-nya? DJ-nya? Enggak ada. Orang udah tau juga deh. Enggak tau lah. Iya. DJ-nya ada si Anjas. Oke Anjas. Pas main. Ih kakak-kakak semua ini yang berarti. Halloween kan lagi dandan hantu masih cakep. Nah. Lah orang yang cakep mana? Mau pake kostum ya? Enggak ada yang main kostum. Gua pake kostum nama Aipama. Paket tutupan pala. Kayak Erika Badu nih gua nih. Tapi yang datang gak ada yang tema Halloween. Gak ada. Apa itu orang? Karena yang udah 30-40 ini. Alah. Ngapain sih dandan-dandan? Tujuan kita sama mabok. Asli. Aduh. Tapi ya gak apa-apa lah. Paling mentok itu pada niatnya adalah pake baju hitam. Selan jenis hitam. Udah lah Halloweennya. Udah hitam-hitam aja deh gitu ya. Cosplay ini. Orang produksi panggung. Iya woy. Orang vendor. Orang vendor. Cakep-cakep. Gak jadi ngantuk tuh ya? Gak jadi ngantuk gitu. Oke oke. Seru sih. Seru ya? Ada yang eye contact-eye contact kan gak? Ada. Tapi aku nunduk. Kenapa gak berani? Ada cincin ya. Oh dia? Iya. Datang sama pacarnya? Sama pasangannya? Kayaknya sih iya. Ada yang lihat-lihat gini. Request dong lagu ini. Iya kak. Iya kak. Kan pasti. Saya iain dulu tuh. Pasti cari. Gak ada lagi lagunya. Duh kalau mau jumping ke Spotify susah nih. Jadi ngedrop juga nih. Karena gue udah pake si DJ kan. Iya si DJ. Jadi takutnya musiknya levelnya ganti. Levelnya ganti nih. Aduh. Terus gue. Maaf ya kak gak ada. Ih jahat banget deh. Ya Allah. Yang jahat aja masih baik banget. Bukan. Itu kesimpulannya. Lu yang kegeeran. Iya gak. Dia nya sih biasa-biasa aja. Iya gue seneng. Karena cantik gitu. Atau ada kemungkinan kedua. Apa? Emang kalau Monica banyak aja kali godaannya. Iya. Uh. Iya mungkin ya. Mungkin. Ada gak yang dari dulu impi-impi kan tiba-tiba ngehubungin? Ah gak berani ngomong. Oke. Gak berani ngomong. Oke selanjutnya. Udah gue ada fun fact tapi gak usah dioner. Gak usah lah. Tentang lu nih gue lucu banget ini. Iya ya. Lucu banget ini. Lucu banget sama. Gak apa kalau tentang gue gak apa-apa. Jangan jangan jangan. Ntar aja offer aja. Hah? Jangan. Ya gak apa-apa kalau tentang gue mah. Nanti aja nanti. Oh nanti aja. Ya udah gak apa-apa. Karena orang yang bilang nanti aja nanti aja. Iya nanti aja ya. Oke. Berarti kalau Padika tadi mentor. Oke. Kalo kata selanjutnya nih. Surya. Booster. 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 Kenapa bisa dia jadi booster? Karena. Atau dia tau. Ah gilang lagi ngedrop nih. Elang bisa lah gini-gini. Atau gimana sih maksudnya booster. Dia tuh suka ngelakuin hal-hal yang mendadak aja mau di. Di syuting apa lagi off cam? Dua-duanya. Hah? Di syuting sama di off cam. Lucu banget. Dia sering ngeluarin diksi-diksi tahun 90-an kan. Iya, 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 iya. Terus dia kan rumahnya sama rumah gue dulu deket kan. Ah sama-sama waktu masih di daerah Bekasi. Jadi dia tau. Entah kadang-kadang dia ngomong istilah Bekasi. Itu gue kadang-kadang. Oh jadi ngakak. Ngakak. Kok bisa-bisanya dia yang kepikiran gitu. Lu kok bisa kesekip gitu. Iya. Kok bisa-bisanya sih? Jadi lu kepikirnya ini. Coba-tiba nyanyi. Tabur-tabur rode, Kak. Bada kulit. Anjir. Itu tuh kadang-kadang. Oh sebenernya booster ya? Booster. Tapi ini ketika mas syuting galak gak? Enggak. Gak galak. Maksudnya galak dalam artian, eh ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Seten sepadika gak? Enggak. Enggak juga. Maksudnya kita semua disitu gak ada yang bener-bener kayak, eh ini harus gini ya, ini harus gini ya. Semua diomongin. Misalkan dalam briefing, terus ada masukan. Kayaknya ini bisa gak diubah gini. Ini bisa gak diubah ini. Kayaknya ini kurang deh gini. Ini lebih enak kalau begini. Ini lebih enak kalau begini. Iya betul. Lihat Surya ini booster. Booster. Kayak lucu, lu harus ngajak dia ngomong pas dia lagi ngantuk. Misalkan dia lagi ngantuk nih. Eh, cerita dong cerita. Bikin dong ini, bikin dong ini. Lucu banget. Lucu banget. Justru pas dia lagi ngantuk, itu pas lagi lucunya. Lucu banget, sumpah. Waktu syuting, ada gak momen-momen yang bisa diidentifikasi oleh pemirsa? Eh ini lagi ngantuk dia nih. Biasanya ada tanda-tanda apa? Justru kalau lagi syuting dia, sebenarnya ngantuk tapi pas lagi syuting, cerah langsung cerah. Cerah, gak kelihatan ngantuk. Justru lagi di kursi ginian nih. Lagi gini-gini nih, di ruangan nih. Aduh, ngantuk, ngantuk, ngantuk. Cerita dong, cerita, cerita apa ke, kisah apa. Ntar dia ceritanya. Dipancing terus ya? Lucu banget. Lucu banget. Bener banget Pak. Kalau dia lagi nunggu-nunggu, kan temen-temen lagi on set nih, lagi in frame, dia gilirannya belum masuk, tapi kan dia udah nunggu di belakang kamera, di kursi-kursi. Pernah ada momen-momen ngantuk juga gak? Enggak, di situ aja tuh, di ruangan. Di ruangan aja ngantuk banget ya. Pas sampai set-nya udah seger gitu ya. Udah, udah langsung switch dust. Switch surya insomnia, gokil. Kata selanjutnya. Buat, satu kata buat. Ayu Ting-Ting. Polos. Ah? Polos. Masa sih? Ting-Ting itu polos banget. Ah? Iya. Masa? Gak cahaya lu ya. Kenapa bisa lu indikasikan dia itu polos gitu? Karena. Memang ada momen-momen apa? Mirip-mirip sama Kiki. Ada beberapa hal yang anak-anak tahu, mereka gak tahu. Contoh. Contoh waktu itu apa ya? Yellow pages. Oh, dia gak tahu? Dia gak tahu. Yellow page. Ya bukan berarti polos dong. Emang gak nyampe aja waktu itu kesono. Itu kan jahat kan mulutnya. Enggak, maksudnya gak nyampe ke rumahnya dia. Harusnya nyampe dong? Ya harusnya. Tapi kan itu kan jadi kegiatan kita kalau ke rumah saudara kita yang lebih kaya. Bener. Bercah-baca itu, liat-liat itu. Di rumah saudaranya lagi. Gue kan liat di rumah sendiri. Ah, iya, iya. Nyari alamat sendiri. Iya, nyari. Wah, ada nama bapak gue nih. Terus nyari-nyari nama saudara. Oh, ada gitu. Udah dari SD, punya telpon. Lah, bukan emang semua begitu ya? Saya SMP. Hah? Saya SMP. Saya sampai SMP di rumah tetangga. Angkat telpon. Ya ampun. Sorry ya, aku gak jadi kasian sih. Tapi ya, emang kan nasib orang beda-beda. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya kebetulan saya kebagiannya yang begitu. Iya, iya. Iya, sama kayak Pak Gilang. Kebagian, lapor pasnya kan gak kebagian. Nah, itu kan betul-betul disyukuri juga. Iya, betul lah. Oh, gitu-gitu. Berarti rumah ada sempat ngerasain telepon paralel? Enggak paralel. Lantai satu, lantai dua? Enggak Pak. Saya tingkat baru ini. Baru ini? Baru ini. Yang rumah diposting itu ya? Iya. Tapi keren, bikin rumah sendiri. Iya, Pak T. Rumah bokap. Iya, tapi kan Anda yang bikin. Udah jelas dong. Iya, rumah saya belum. Hah? Rumah saya belum. Iya, rumah buat orang tua dulu. Iya, makasih. Iya, dananya siapa Anda kan? Iya, amin. Gak usah malu-malu. Apa-apa. Udah jangan diomongin. Oh, jangan diomongin. Yaudah, kalau gak diomongin. Buat isi air lagi dong. Tapi ikhlas kan? Ikhlas lah. Gingga. Ikhlas kan? Wah, ikhlas banget itu. Gila, hebat banget itu. Gue bisa bikin rumah. Ternyata. Ternyata. Ada rezekinya dikasih sama Tuhan. Kok bisa ada jalan ini ya? Betul. Apakah ketika pandemi, pendapatan Anda lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi? Betul. Harusnya gimana tahun pandemi orang kalang kabut, kehilangan mata pencarian? Pandemi pertama, 2020 awal. Eh, 2020. Gue ngerasa kayak gak kena pandemi. Iya, iya. Iya. Pas 2021, harus kerja lagi pandemi. Lebih ngerasa takut ya karena harus keluarnya. Harus kerja ketika pandemi. Pengennya sih istirahat di rumah, jaga diri. Jaga dirinya. Bukan istirahat, maksudnya kayak jaga diri. Jaga dirinya. Karena gue, puji Tuhan, gak kena. Gak kena. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nol? Nol. Oh, kukil. Ini dia ambil air putihnya. Oh iya. Karena baru banyak minum obat kan? Iya, betul. Nah, ini kata-kata selanjutnya nih. Untuk, ini harus cepat. Gak boleh kelamaan mikirnya. Langsung kepikiran aja apa. Kumanan Andre. Karismatik. Karismatik. Kok bisa-bisanya karismatik itu disandingkan dengan kumanan Andre. Beneran, tapi emang karisma tahu. Yang lu alami apa emang? Yang gue alami itu... Kenapa lu bisa melihat apa ya? Shimmering itu kenapa lu bisa... Shimmering. Lu bisa... Lu gak ketemu tiap hari sih. Kalau lu ketemu tiap hari itu kayak... Bukan harusnya kobbal kalau lu ketemu tiap hari. Harusnya ya. Iya dong. Ini tuh kayak posisinya... Misalkan kalau dia ada nganteng-ngantiknya tuh. Ada nganteng-nganteng. Bukan ada dong, sering. Iya, sering nganteng-ngantik. Bahkan sampai dalam set pun kelihatan dia lagi nganteng. Anda ketau gak? Hah? Anda ketawa? Ya itu. Itu. Gue miss gitu. Oh, tentang itunya. Tentang itunya. Ngomong apa aja lucu. Iya. Kalau kita yang ngomong itu gak lucu. Gak lucu. Iya, iya, iya. Kalau itu iya. Kalau itu iya. Pak Komandan nih udah sampai sini ya. Iya, iya. Pasukin. Wah, parah. Cuma dari pasukan ke pasukin. Pasukin. Kenapa ketawa dah? Perica kuku. Ada laga-nada nyang-yang-yang gitu tuh. Kayak... Iya, iya, iya. Hah? Ini mau ngapain? Mau ngapain, kek? Iya. Gak terelakkan gitu loh. Gak maksud gue. Kalau sesama pemain mungkin ngerti, oh dia lagi males dipancing. Jadi ketawa, jadi lucu. Iya kan? Karena ketawanya, mau ngapain, kek? Karena udah tau. Ini udah males mikir nih orang nih. Jadi lucu. Tapi kalau penonton juga kan kok bisa hal relate outputnya sama gitu. Ketawa. Iya. Gila sih kalau gitu. Karena kan kita udah tau nih. Bisa ternyata mau ngomong apa, kita udah tau. Iya. Pas dia ngomong, ah lucu. Iya, iya. Kalau itu sih gak tau. Kayaknya orang terlucu di Indonesia sekarang ya. Kalau menurut gue ya. Ya. Komandan Andre. Kayaknya ngomong apa aja tuh lucu dan tulus gitu. Jadi kita juga, kita juga, ah nanti orang ini gitu. Bener sih orang santai banget lagi. Iya, iya. Lagi santai banget. Lucu banget. Gak pernah marah, gak pernah yang bener-bener ngomong nada tinggi ya kalau on camp doang. Misalkan kayak lagi, lagi ngomong terus ditutupin Pak Wendy belakang. Gitu. Lagi acting lah. Lagi acting. Iya, lagi acting. Kalau ketemu dia juga orangnya baik banget. Gue kan segen mau nyapa duluan ya. Takut dikira so asik, so akram gitu kan. Eh, berapa kasih ya. Udah-udah tunggu apa gitu. Baik-baik banget. Gue gak kebaik. Itu aja di TV ya. Iya. Apalagi ketika dia diprediksi. Kan bebas tuh mau ngomong apa aja. Iya kan. Mau ngomong apa aja kan bebas. Iya, benar. Tapi seberapa sering temen-temen semua ini, kalau lagi syuting, ada nyilat-nyilat kata-kata kasar yang udah tau pasti bakal di-edit. Iya. Tapi buat keseruan of air aja gitu. Iya, buat ini apa katanya? Buat manasin. Iya. Siapa yang paling sering? Paling sering... Pak Wendy. Aduh lucu banget. Iya, sering-sing. Kata-kata kasar yang udah pasti di-edit gitu. Iya, pasti di-edit. Buat keseruan of air aja. Komen Andre jarang? Komen Andre jarang. Makanya sekalinya dia ngomong lucu banget. Oh, sekalinya keluar. Orang tuh gak nyangka. Oh, kalau lu bakal keluar kata-kata kotor gitu. Asli, asli. Santun mah, Pak Andre makan santun ya. Santun, baik banget. Kalau dia yang keluar, kocak banget jadinya. Iya, dia dari masuk aja orang tuh udah menahan tawa. Ini mau ngapain? Dia mau ngomong apa nih? Iya. Padahal dia baru masuk. Gitu-gitu doang. Walaupun kita kayak, aduh. Apalagi yang disitu ya kru ya. Maksudnya kru itu udah tiap hari udah berbelas-belas tahun ketemu Andre Tawulani. Iya betul. Masih aja ketawa. Iya. Itu udah paling, wah. Bion ya? Levelnya Bion gitu ya, Pak. Bion berapa puluh tahun udah tuh. Bion gokil. Satu lagi terakhir yang belum disebutnya. Wendy Cagur. Wendy lah mungkin dia sekarang sedang disebutnya. Gak tau kali kalau ditanya bahas Cagur yang pelawak saya doang sih sesatu. Dua lagi udah enggak katanya. Hero gue disini ya salah satunya. Hero? Kenapa lu anggap dia sebagai hero lu? Karena dia yang ngebuka peluang gue. Buka peluang maksudnya membawa ke lapor Pak, Pak Wendy? Buka peluang potensi gue untuk berkomedi. Karena sebelumnya gini, secara timeline kalau dilihat, dulu di channelnya Pak Wendy dulu kan? Di Woy dulu kan? Jauh sebelum itu Ajis kan udah ngajakin gue jadi komika terus kan? Iya. Untuk stand up. Mencoba stand up. Mencoba. Ayo dong, ayo dong. Enggak, gue masih suka musik. Gue masih suka dateng ke acara musik, nonton band, nonton musik. Tapi pas ngobrol sama Pak Wendy, badan udah berubah mungkin ya. Maksudnya gue yang dulu diajakin enggak mau, kok saran badan gue enggak noap juga nih. Akhirnya kita coba yuk. Akhirnya jadi mau lah. Akhirnya jadi mau lah. Berarti ini adalah motivatornya atau penyemangatnya adalah si Pak Wendy ini lah gitu ya. Satunya iya pasti. Jadi pede, jadi mau gitu. Jadi pede, jadi mau. Dengan komentar-komentar netizen itu Pak Wendy juga bantu. Iya, iya udah jalan aja terus. Enggak lucu mah hal biasa gitu ya. Berarti Pak Wendy ini kurang lebih, ya mungkin dia bilang, yaudah lah santai aja kalau ketika ada komen-komen netizen kayak begitu kali ya. Iya pasti. Ya kayak ibaratnya tak, ya Messi juga enggak selalu nge-goal-in kali tiap pertanyaan. Iya, iya, iya. Di Cristiano Ronaldo juga enggak selalu nge-goal-in, ada masa yang enggak nge-goal-in gitu kali ya. Pengen sih, maksudnya pengen. Ya bisa juga mencapai ke posisi seperti itu, tapi kan pas butuh proses. Gue nyemplung baru berapa lama. Iya sih. Ya kayak, ya kayak komen-komen Anda. Ini bilang gak lucu, mau ini mau itu bintang tamu. Hei, udah nonton aja udah. Ya, lu percaya aja sama kita, kita memberikan yang terbaik. Gitu. Gue juga pengen ngundang-ngundang bintang tamu yang kelasnya di-close the door semua, pengen. Emang gak bisa? Gak asah lu. Kan sama PT-nya. Nama-nama besar itu mau diundang asalkan ada dua syaratnya ya. Ini menurut gue dan atau. Satu, emang yang punya podcast-nya namanya udah gede banget. Oh iya benar. Siapa sih yang gak mau diundang ke Deddy Corbuzier? Siapa sih yang gak mau diundang ke Vindes? Karena namanya udah nama besar banget. Baru V-nya nomor dua dong. Nah, kalau namanya belum gede-gede banget, pasti nomor satunya V dulu dong. You berapa berani bayar ay untuk ay datang? Terus udah emang yang pertama enggak, yang kedua enggak? Ya nolak lah dia. Ngapain? Sabar. Iya, pasti ngapain. Kadang-kadang bintang tamu, oh ini dong bintang tamunya, ini dong bintang tamunya gitu. Udah tinggal nonton aja lu. Tapi lu gak ganggu, lu gak mau komen gitu? Enggak. Enggak kalau lu mau nonton. Enggak. Enggak, gak susah ganggu. Udah lah, deng mati aja. Itu enaknya di Youtube. Iya, iya, iya. Lu gak mau nonton, gak usah ditonton. Bisa nonton-nonton yang lain. Mungkin kalau dulu di TV mau gak mau nontonnya itu. Iya, karena pilihannya hanya itu. Hanya itu pilihannya lu sore-sore nonton sinetron gitu, mau gak mau gitu. Jam sembilan malam lu harus nonton Dunia Dalam Berita. Iya. Layar emas lu kepotong, jadi besok gak tau obrolan apa di sekolah. Layar emas kepotong sama laporan khusus. Nah, ada lagi tambahan lagi tuh laporan khusus. Ada tambahan lagi. Atas instruksi. Atas impress. Iya, atas instruksi. Akhirnya laporan khusus cuma sebentar nih, cuma ketemu sama kelompok pencapir nih. Iya, iya. Nah, paling sejam nih. Setengah dua belas gak mulai-mulai lah ya emas gue. Lagi diehard lagi-lagi pas yang mau ngebebasin bom. Gue udah dimarahin lah kalau udah nyampe setengah dua belas. Nah, iya sama. Orang nyampe setengah sepuluh aja udah dimana, tidur besok sekolah. Iya. Gitu. Kadang selalu dibilang, kalau gak tidur, nanti pasti ketiduran. Capek mama ngangkat-ngangkat ke kamar. Oh iya, karena rumah udah tingkat ya? Enggak, nggak tingkat juga sih. Maksudnya tingkatnya, bawa kan toko, warung. Oh, bawa warung. Emang nontonnya di atas, cuma ini males aja gitu. Jangan kira-kira lu pengen nonton, terus toh nanti juga ketiduran. Menurutnya sekarang tidur. Oh, itu alasan ya? Bukan karena besok sekolah. Tapi dia gak mikirin dampak psikologis anak ketika besok di sekolah, di tongkrongan. Wah bro, gak nyambung. Cuma yang nonton jam setengah lapan sampai jam sembilan doang. Iya lagi bener. Gak nyambung. Apalagi kebagian yang pas part Smackdown jam setengah dua belas. Simpson dulu. Iya. Baru Smackdown. Smackdown, lihat Edwin dan Jodie. Jadi pemandangan langka itu. Smackdown. Gak bisa ngeliat skuti to uti. Apalagi kalau udah mainnya, Hardy Boys yang main kan itu, Wuhs, People Champ. Hardy Boys. X-Pack beda lagi. X-Pack sama, X-Pack tuh sama siapa ya? Dia ada sama siapa lagi, X-Pack ya? X-Pack Triple H. Yang hijau-hijau tuh. Iya, iya. X-Pack Triple H sama satu lagi lupa gak? Yang gemuknya ada deh kayaknya. Dadly Boys. Enggak, Dadly Boys kan pasangan emang. Iya pasangan. Itu mah. Gua dulu kalau SMP nih ketemuan temen gua gini. Siapa tuh? Gua. Bantu SMP. Iya enggak, itu tuh gerakan siapa di BW. Jadi gua mix gitu. Gua beginiin. Hai. X-Pack. Tanda kekempakan bersama. Yoi, itu Swanton Boom. Swanton Boom. Aduh, Rikisi. Paling Cisi gue, smacknya. Dikasih pantat, apaan gak logis. Kalau sekarang ditayangin juga blur. Iya kan? Dianggap blur kan? Karena itu dianggap tete sapi. Jadi di blur. Di blur. Matt Hardy tuh apa ya? Matt Hardy ya? Hardy Boys. Enggak. Nama smacknya, nama... Kalau Jeff Hardy kan Swanton Boom. Swanton Boom. Ngebalik gitu kok. Kalau, oh twist of fate. Oh iya bener. Twist of fate. Yah. Twist of fate. Lu masih ada enggak temen lu yang masih suka smackdown? Wih sekarang udah pada enggak ada. Cuman kalau inget-inget mah ada pasti. Ada tau temen gue masih. Masih? Masih. Mempraktikkan smackdown? Enggak, tapi dia sesuka itu. Oh sesuka itu. Masih nontonin. Masih kadang-kadang nge-share di instastory-nya. Hah? Rumblemania. Sekarang ada tau kalau enggak salah OTT yang menayangkan smackdown? Iya dan drog katanya balik lagi. Iya drog balik lagi. Droga sama Junshino ada. Kemarin ada di itu. Cuman pas dilihat udah gede, ya kok garing ya. Gak seseru itu ya. Gak seseru itu ya. Malah lebih seru nonton MMA ya. Iya. Aduh. Walaupun MMA di kita jadi kayak film tahun 40. Iya. Kita buti. Kita buti. Karena di blok-blokin semua. Iya. Sama kalau ini, Mas Gilang, kalau ke toko-toko perkakas rumah udah mulai nyaman. Saya? Satu jam enggak pulang enggak apa-apa gitu. Muter-muter. Gak apa-apa. Memang udah umurnya. Iya, iya. Makanya CMCU, Pak. Apa CMCU? Medical check. Udah mulai nyaman. Ini kayaknya buat ngerapihin kabel, oke nih. Beli gulungan kabel ini. Perintilan gitu loh. Yang di Tokped liatnya, ah mau beliin ya? Ah liat ah, toko lain apa ya? Apaan gitu ya. Di keranjang itu tiba-tiba banyak aja. Bapak juga. Emang sih 18.600 gitu. Ada yang 20.000 berapa. Tapi mau di check out semua, 3 juta juga. 3 juta. Tapi mendingan gitu masa kita beli barang 18.500, ongkir lebih gede. Betul. Sama kadang-kadang suka sebel kalau di e-commerce itu ada toko-toko reseller. Iya. Apa harga lo jadi segini? Ini di toko utama lo segini. Iya. Ingin reseller-reseller. Iya, iya. Ada aja usaha orang mah ya. Jadi toko reseller ngejualin toko orang lain. Iya. Udah sampai ke tahap obrolan gini berarti Bapak udah tua juga ya. Sama. Ada satu lagi tandanya. Apa? Udah mulai beli pompa elektrik belum? Yang buat mobil? Iya, mobil atau motor, ban motor, atau ban sepen. Baru mau. Karena gue se-worre itu. Gue pernah waktu itu bawa mobil Adit ambil laundry di Setia Budi. Setia Budi itu kan memang tidak ada tanda dilarang stop dan dilarang pagi. Iya, nggak ada dong. Adanya tanda aja, oh ini kekuasaan ane-ane gitu. Ah, yang mana itu? Kan Setia Budi kan? Iya, betul. Ada ya di situ ya. Walaupun sekarang kan udah pada hijrah semua, pindah. Kemana? Ke apartemen. Ya kan gitu-gitulah. Udah nggak ada yang ngekoskan. Gara-gara itu, terus digembosin, ban gue, pentilnya diambil. Males gue ganti ban, gue panggil derek. Ya ampun. Males atau nggak tahu ganti ban? Saya males. Males. Kesel. Kesel dongkol ya? Kesel dongkol udah Pak, pentil saya diambil, nggak ada tandanya. Ternyata. Itu ngalangin. Enggak, di pinggir sekolah. Ah, terus? Jadi aturannya adalah, dimanapun kamu parkir, kalau di situ tidak ada tanda P biru, mereka punya hak untuk nyambut pentil. Sama ngederek. Fun fact-nya itu tuh. Gue tanya aturannya, orang nggak ada tanda dilarang stop sama dilarang parkir. Ya tapi nggak ada tanda P biru, Pak, di sini. Boleh parkir. Ah, gini. Ah, langsung lemes gue. Iya, iya. Mungkin mereka juga karena suka jengah dengan kelakuan anak-anak kosan. Iya, kali ya. Biasanya ada yang mobilnya masuk subuh, keluarnya besok sore. Betul. Orang kan pagi sampai sore beraktifitas. Benar. Kosannya di dalam sih. Nah. Makanya nyari kosannya yang parkirannya luas. Yang pinggir jalan tuh luas. 4 ribu sampai 5 ribu lah di situ. Enak banyak. Ada tambahan laundry paling berapa. Iya, tambah aja ke paling asyik yang jaga malem, Pak. Iya. Udah aman. Simpen nomor rembanya. Paling ntar tau-tau mobil lu masuk paling belakang, besok pas belu mobil lu udah di paling depan. Iya. Karena digeser-geser kan. Iya, itu gak begitu. Ambil kan keluar kerja apa, gala macem. Iya. Sama pagi-pagi ada Alphard masuk. Siang lah, siang-siang. Saya pagi di tempat saya dulu. Oh, pagi. Pagi. Alphard, merci. Iya, iya. Koleksi di saya waktu itu, dulu saya kan di Tiong. Oh, iya. Iya, kamu Tiong. Iya. Sama ini Pak Randi, Kak. Iya, betul. Tapi saya duluan. Iya, kamu Tiong. Yang buka jalan saya. Iya. Yang saya jadi tim advance yang buka jalan. Iya kan deket. Saya kan di Pendurenan sama Adit. Aduh, karet Pendurenan. Betul. Mahal kosan Anda. Pinggir jalan. Itu lagi. Empat juta, Adit. Tiga juta, saya sejuta. Oh, bayarnya patungan. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Situ tuh. Iya, disitulah. Oh, sama juga ya. Ya, pahamlah. Iya, benar. Kosan aneh, macetnya kok tengah malam. Betul, betul. Jam sepuluh macet. Betul. Jam sepuluh macet-macet kenapa? Uh, orang berseling-singan yang mau keluar, yang mau jemput, yang mau masuk, yang mau naruh mobil, mau apa. Ribet banget sama ada Indomaret Multikultural. Iya. Iya, segala macam orang ada. Dulu ngasih itu sebelum ada Indomaret? Oh, dari sebelum ada Indomaret? Sebelum. Oh, berapa banget ya. Iya. Indomaret Point kan, tau kan? Iya, itu yang di tengah tiba-tiba ngejeblak gede itu. Iya. Oh, jadi tempat transaksi, tempat apa, makanya dibilang Multikultural. Multikultural. Multikultural itu. Segala macam ada di situ orang-orangnya. Aneh-aneh banget itu. Kalau siang-siang kalau di tempat saya dulu, tiba-tiba banyak mobil-mobil aneh, mobil-mobil mewah lah gitu. Oh, kalau saya siang malah sepi. Pagi. Masih akan mungkin yang sepukul 2 pukul. Iya kan, nama Ben. Iya. Iya, nama Ben. Lumayan kan sepukul 2 pukul. Karena izinnya kan masih izin makan siang. Iya. Sepukul 2 pukul. Yang pagi itu yang saya bingung. Berarti pagi-pagi banget? Morning attack mungkin bisa juga. Nggak, jadi jam 7, jam 8. Oh, berarti sebelum masuk kantor. Sebelum masuk kantor kan. Ya, bilangnya kena macet di jalan. Betul. Pakai supir lagi semuanya. Pakai supir. Kalau saya kocak pernah ada bahwa Alphard nggak pakai supir. Alphardnya sama si Koko. Oh iya, supirnya disuruh beli gorengan kayaknya ke Cirebon. Koko. Ini Koko. Koko. Kalau saya bukan Koko. Rapi gitu. Ah, Gaden. Iya. Gaden. Agak-agak gembala. Agak-agak gembala. Oke, lokal-lokal. Lokal. Tapi Alphard. Gak mungkin kan bawa mobil sendiri. Gak mungkin. Sebenarnya. Sebenarnya lah. Tapi dia bawa kesini sendiri sama supir. Supir kali ini. Oh, udah-udah. Mati berarti sama supirnya. CS kental udah. Udah CS kental berarti. Apapun ditanya ibu, udah tahu jawabannya apa. Udah tahu dia. Betul. Pagi doang, langsung cabut aja. Apa? Pagi doang, langsung cabut. Tinggal lama-lama. Nggak lama-lama. Gokil lah. Gokil lah. Take and go ya. Take and go. Just go. Yoi. Iya, 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 iya. Wah, oke. Kalau begitu Mas Gilang, terima kasih. Udah banyak sini. Karena kan Mas Gilang padat nih. Bentar lagi mau ada acara lagi. Mau ngelit-ngelit karaoke lagi. Saya juga lengkap. Ini udah bisa cerita. Iya. Saya juga senang akhirnya ketemu si Baik Hati ini. Iya, Pak Robis. Semoga panjang rezekinya ya. Amin, amin, amin. Semoga langgeng juga di Superdeal. Amin. Amin. Jadi banyak-banyak ilmu. Dulu kos. Mungkin nantinya menjadi kos. Amin. Amin. Oke, kalau gitu Pak Dika. Eh, Pak Dika. Pak Dika, terima kasih banyak ya. Gak ada ini. Apa? Itu Hanya gak ada. Ya, hari gini Masakes. Transfer lah. Curious nih. Ya udah boleh. Nanti di Curious foto ya. Saya kirim fotonya. Ya, kalau gak nanti saya beli aja. Makanan di warungnya. Oh iya. Di Bintaro. Oh iya. Apa nama warungnya? RM Paris. RM Paris. Rumah makan Paris. Udah ada di platform-platform online ya? Online udah ada. GoFood ada. Iya. Grab ada. GoFood doang. GoFood doang. Baru GoFood doang. GoFood only doang. RM Paris di Bintaro tuh. Di Parigi. Di Titi Hans itu. Degas-degas itu. Iya betul. Menunya ada menu nasi lidah. Ada nasi ayam. Bumbu Madura. Betul. Ada apa lagi sih? Ada yang baru lagi? Ada sei. Ada salmon. Ada cumi. Oke, jadi bentuknya rice bowl gitu. Terus ada taburan serundengnya. Iya. Ada timunnya. Dengan ayam. Ya itu makanan-makanan tadi dimasak berbumbu. Sebumbu itulah gitu. Iya kalau take away pakai bowl. Kalau datang langsung pakai pirir. Pakai pirir. Ini datang langsung lah Pak Robis. Saya dari dulu tuh pengen banget datang langsung. Cuman tiap saya pengen datang langsung. Waktunya lagi ada. Pas liat. Ah. Hari Selasa. Tutup. Iya kan? Iya. Selasa tutup kan. Saya juga kesel. Kenapa selalu kepikirannya Selasa. Kenapa kaselin kalau ngerebo gitu. Pas. Selasa. Kesana apa-apa. Lihat-lihat misalnya. Pak Robis selasa doang kosongnya. Nggak tahu. Waktu itu kepikirannya Selasa doang. Ah memakan siang enak nih. Di sini nih makan siang gitu. Cuman lihat-lihat. Wah selasa tutupnya. Ternyata. Dari tujuh hari itu selasa dia tutupnya. Nanti saya cari hari lain. Nanti saya kabar-kabar sama Mas Koblo ya. Siapa. Biar bisa ngobrol-ngobrol. Karena tempatnya enak banget. Iya. Ada. Ya enak lah pokoknya tempatnya. Ada pohon-pohonnya. Terus ada batu-batuannya. Pohon cepedah. Iya pohon cepedah. Gregel-gregel skena. Tenang. Datang nggak harus pakai tote bag kok. Nggak. Nggak harus. Karena nggak kayak gitu juga kali. Nggak segitu-gitunya banget juga kali. Iya kan. Yang penting datang pakai sepatu fans boleh lah. Boleh banget lah. Sekarang kan New Balance. Tote bag IKEA boleh? Iya boleh lah. Kayak apa yang kalian cari dari New Balance sih? Harus New Balance. Harus New Balance. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. God bless you. God bless you too. Salam damai. 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 Terima kasih.